Saudara, sehari setelah kepergian Sang Ibunda, Raja Charles III menyapa rakyat dan menyampaikan pidato pertamanya sebagai Raja Inggris. 96 dentuman meriam dan lonceng menggema di seluruh negeri, tanda duka wafatnya Ratu Elizabeth II. Sheeptis, sehingga mengamup John Merle uspulkan Pelenza, Tuduk Tanya, Eidra Tungranya dan di jama, kakalir dan min. Kain Elizabeth Ouan was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. Tepat sehari setelah kepergian ibundanya, Raja Charles III menyampaikan pidato pertamanya sebagai penguasa monarki Inggris di Istana Buckingham, London. Memperbarui janji Elizabeth, Charles kini menggantikan sang ibunda.